Dan pemirsa, kita ke informasi yang masih bersamaan, yaitu dengan kasus prostitusi online artis yang melibatkan nama artis Vanessa Angel masih menjadi sorotan publik tentu saja. Vanessa Angel yang sempat ditangkap kini berstatus saksi dengan wajib lapor satu minggu, satu kali. Artis Vanessa Angel dan seorang model pria dewasa Afrila Shakila pekan lalu ditangkap di Surabaya oleh anggota subdit cyber di Treskrim Suspolda, Jawa Timur. Keduanya ditangkap terkait kasus prostitusi online artis dengan tarif puluhan juta rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam, pada minggu siang, keduanya diperbolehkan pulang oleh penyidik di Treskrim Suspolda, Jawa Timur. Vanessa dan Afrila berstatus hanya sebagai saksi dan diharuskan wajib lapor satu kali seminggu. Vanessa dan Afrila meminta maaf kepada masyarakat karena kasus prostitusi online yang mencerat keduanya. Mereka mengaku hanya sebagai korban praktek jasa pemuas lelaki hidung pelang. Saya Vanessa Angel meminta maaf atas kegaguhan yang telah terjadi, atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun di media sosial. Kedua tersangka muncikari artis yang diperiksa di Polda, Jawa Timur membantah bahwa Vanessa Angel adalah korban dalam kasus prostitusi online artis. Mereka juga mengaku sejumlah artis memang berprofesi ganda dan berikut kesaksiannya. Terus kemudian selain Vanessa sendiri ada berapa list mbak yang mbaknya punya artis dan model? Pas di cek itu ada 45 artis dan sudah dilihat oleh petugas-petugas kepolisian. Mbak kira-kira harga kisaran berapa, rinciannya juga pembagiannya seperti apa? Kemarin kan sudah dijelaskan oleh petugas, jadi sekitar-sekitar itu. Kemudian apakah mbaknya sendiri ini ada jaringan lain bekerja sama dengan jaringan lain begitu? Aku tidak ada, cuma waktu itu di salah satu kafe pernah melihat saja. Tapi untuk hubungan langsung begitu? Mbaknya benarkah ada artis atau model yang minta dipasarkan dalam tanda kutip? Sepertinya ada, ya. Sudah lama mbak? Aku kurang tahu banget, karena cuma hanya sekedar dengar-dengar aja sih. Dengar-dengar aja, jadi aku nggak tahu menahu, maksudnya yang spesifiknya aku nggak tahu. Mbak Vanessa Angel ini merasa dijebak dan kemudian dia awalnya ngomongnya cuma ngemsi gitu kan, datang ke Surabaya ngemsi. Tapi sebenarnya gimana nih pendapat mbaknya sendiri? Menurut mbaknya? Ya, itu sih terserai dia mau bohong atau gimana kan, pasti kan masyarakat bisa mengetahuinya sendiri. Harga yang diterima sama Vanessa Angel sendiri itu mereka mengatakan bahwa tidak sampai 80 juta. Gimana mbak? Kalau misalnya harga itu aku nggak tahu menahu, semua sekali. Oke. Oke. Kemudian bagaimana Mucikari, maksudnya gini mbak? Sudah berapa lama sih sebenarnya Vanessa Angel sendiri mbaknya tahu terlibat dalam prostitusi online, apakah sejak mbaknya mengenal Vanessa pada tahun 2017? Lalu? Kalau masalah itu aku kurang tahu detailnya, tapi mungkin ada tapi aku nggak begitu tahu. Mbak kalau boleh tahu sendiri bahwa pembagian rincian tarif sendiri dengan Vanessa Angel, 80 juta ini mbaknya dapat bagian berapa? Vanessa sendiri dapat bagian berapa? Aku tidak dapat bagian apa-apa. Oke. Kalau mbaknya sendiri boleh tahu mbak untuk pembagian tarifnya sendiri? Itu kemarin udah dijelaskan juga ya. Dari proses disini udah dijelaskan juga mbak. Oke. 15 persen begitu? Kurang lebih 10 persen mungkin ya. 10 persen. Oke. Itu untuk yang Vanessa Angel atau Avril ya? Iya sama. Vanessa Angel. Avril ya. Kemudian ini yang meminta untuk dipasarkan atau... J China. Cida, atau RBC. T plat, bat, bat. Bagus dong. Mahal. Terima kasih.